P.T. PKN itu sebenarnya kepanjangannya P.T. Pesona Katolisi Wanusantara, bagian dari energi Nusa Mandiri Group. Jadi kita itu bagian besar, bagian sebagian, kecil dari grup Harita, Triputra, dan Persada Kapital. P.T. PKN yang merupakan bagian dari NAM Group, melaksanakan program CSR ini ada 4 pilar. Jadi pilar kita yang pertama itu adalah kesehatan, pendidikan dan pengetahuan, kontribusi sosial, ekonomi, dan lingkungan dan budaya. Jadi biasanya semua program yang kita usanakan berdasarkan 4 pilar itu. Kalau berdasarkan Capman 1824 tahun 2018, ada 8 aspek yang sebenarnya semua sudah masuk di 4 pilar program CSR PT. PKN. Sebelum adanya penanganan COVID ini, biasanya kita lakukan program kesehatan itu bekerjasama selalu dengan pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Bulungan, melewati dinas kesehatan dan pusumas-pusumas. Kita contoh misalnya memberikan program makanan tambahan di beberapa posyandu. Kita ada 1.600an balita yang kita kasih tiap bulan program makanan tambahan. Dan kita ada program jaban sehat. Kali ini karena dengan adanya penanganan COVID-19, kita mencoba untuk bersama-sama pemerintah daerah untuk membantu. Ada 3 tahapan. Jadi yang pertama, tahapan pertama adalah kita mencoba membantu ALKES atau APD kepada tenaga medis. Kenapa ini menjadi tahap pertama? Karena pada awal-awal itu semua penanganan serba harus cepat. Sehingga kita waktu itu membantu APD dan vitamin untuk rumah sakit umum daerah Kabupaten Bulungan dan 3 khusus mas. Tahap kedua, kita bantu pusku-pusku yang ada di didapan desa di Kabupaten Bulungan. Kenapa kita bantu pusku-pusku? Karena memang sifat kegotong royongan di desa ini mulai muncul kembali setelah lama hilang untuk menjaga desanya dari wabah ini. Kita waktu itu mencoba berdiskusi apa yang bisa kita bantu di pusku-pusku. Yang pertama adalah konsumsi. Jadi kan ada yang menjaga pagi, siang, malam. Konsumsi tahap awal itu selama 15 hari. Dan berlanjut ada beberapa desa itu lanjut ke 30 hari. Nah yang kedua, disinfektan. Terus masker juga kita bantu untuk beberapa warga dan yang menjaga pusku. Nah tahap ketiga ini kita berdiskusi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan melalui tim gugus COVID-19. Waktu itu dengan dokter Gigi Imam. Bahwa untuk pencegahan lebih awal, rapid testnya sangat dibutuhkan. Sehingga kita mencoba bagaimana membantu rapid test di tahap ketiga ini sebanyak 100 visis. Ya Alhamdulillah udah jalan dan kita kemarin seratima langsung oleh Pak Bupati Bulungan. Dan yang tahap keempat, kita mencoba bantuan sembako sama di delapan desa juga. Bekerja sama dengan desa. Ada yang konsepnya kita serahkan ke desa. Ada juga yang langsung kita sasar ke RT-RT. Semua itu kalau di Capman 1824 tahun 2018 di Kementerian SDM. Dari delapan aspek itu memang ada aspek salah satu poinnya adalah bencana alam. Jadi memang kita mencoba memilih program-program mana yang sudah kita rancanakan di empat pilar ini. Yang mungkin tidak kita lakukan. Salah satunya contoh misalnya pelatihan yang harus mengumpulkan banyak orang. Hari ini tidak mungkin sehingga dana-dana itulah yang kita coba alihkan untuk program CSR khusus penanganan COVID ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.